Pemirsa berakhir sudah pelarian Jumadi Kamto, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, periode 2014 hingga 2019. Jumadi sebelumnya telah menjadi terpi dengan kasus korupsi pembangunan rumah Jabatan DPRD Jayapura tahun 2006. Jumadi Kamto ditangkap gabungan tim tangkap burunan tabur Kejaksaan Tinggi Papua Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Negeri Tulung Ako. Guru mengaji ini ditangkap di rumahnya di Desa Sido Mulyo, Kejamatan Gondang, pada Jumat 1 November 2024. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan David Yohanayas, Jurnalis Tribun Mataramar. Rekan David, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina. Jumadi Kamto adalah burun dari Kejaksaan Negeri Jayapura yang sudah ditetapkan dalam DPO sejak tahun 2017. Namun pelariannya berakhir pada hari Jumat 1 Oktober 2024 ketika tim gabungan dari tim tabur Kejati Papua bersama tim dari Kejari Jayapura dibantu oleh tim dari Kejari Tulung Ako menangkap di rumahnya di Desa Sido Mulyo, Kejamatan Gondang. Dan Jumadi langsung dibawa dan ditempatkan di ruang tahanan Kejari Tulung Agung sembari melengkapi berkas. Jumadi kemudian dieksekusi, dititipkan untuk menjalani masa hukumannya di lapas kelas 2B Tulung Agung. Jumadi Kamto adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2004-2009. Jadi perkaranya bermula ketika tahun 2006 ada proyek rehabilitasi untuk rumah jabatan DPRD Kabupaten Jayapura sebesar 400 juta. Namun dari dana tersebut ternyata diambil oleh Jumadi Kamto sebesar 200 juta untuk membangun atau merenovasi rumah pribadinya. Sehingga kasus ini kemudian diproses oleh Kejaksaan Negeri Jayapura dan pada tahun 2016 kasus ini sudah masuk ke penyidikan. Namun saat itu setelah memberikan penjelasan dalam proses penyidikan Jumadi Kamto ternyata justru kabur. Selama kabur ini ternyata dia pulang kampung karena sebenarnya dia adalah sebelumnya guru ngaji yang asal desa Zidamulya yang merantau ke Papua. Dan akhirnya kasus ini disidangkan secara in absensia mulai pada sidang pertama pada 29 November 2016 kemudian diputus pada 7 April 2017. Karena itu selama itu Jumadi Kamto dalam proses pencarian dan dari putusan pengadilan itu dia dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara dan denda 50 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Selain itu dia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 200 juta dan dalam waktu 1 bulan jika tidak bisa membayar uang pengganti ini maka dilakukan sita aset untuk dilelang dan diperhitungan sebagai uang pengganti. Namun jika tidak mempunyai harta atau aset untuk dilelang maka hukuman subsidiar 1 tahun penjara. Jadi selama menjalani hukuman dia akan ditempatkan di lapas kelas 2B Tulungagung. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan David Yohanes, jurnalis Tribun Mataraman atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ini dulu adalah wakil ketua DPRD di Kabupaten Jayapura. Jadi pada saat perkara tersebut kita pedis. Dimana pada saat itu yang bersambutan menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan atau rehab dari rumah jabatan. Tapi yang bersambutan menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki rumah pribadi. Jadi bukan diperuntukkan untuk kegiatan dari pekerjaan pembangunan rumah. Itu di tahun 2006. Kemudian yang bersambutan menjalani persidangan secara in absensia. Jadi yang bersambutan tidak dihadirkan di persidangan. Tetapi yang bersambutan sudah pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Jadi pada saat yang bersambutan melarikan diri, kita tetap melakukan proses persidangan. Dan pada saat itu saya adalah jaksa penumput umumnya. Jadi tahun 2016 dan di putus 2017. Kemudian yang bersambutan melanggar pasal 3. Jadi subsidi yang terbukti.